KASIH ANDI ANAKKU KASIH ANDI ANAKKU KASIH ANDI ANAKKU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlakan nama saya Zaren Zonadinta Maulana Dan pada kepercempatan kali ini Saya akan menanyakan pertanyaan biografi kepada Ayah saya Jadi Apa bisa sebutkan nama panjangnya siapa? God what the f... Hadi Maulana Oke Untuk tanggal lahirnya bisa disebutkan? 5 Oktober 1971 Oke Untuk lahirnya Bapak bisa kasih tau gak Bapak lahirnya dimana? Bapak lahir di Bekasi Oke Terus Bapak sekarang itu berprofesi sebagai apa? Bapak Bapak urus swasta Yang bergerak di bidang general trading Hmm Jadi fokusnya di mid product Bapak Pendidikan kuliah atau universitasnya Bapak dimana? Ehm Bapak Selesai kuliah Ehm Di Universitas Di Wichita, Kansas Ehm Namanya Universitas French University Hmm Bapak Dan Dan disitu Papa mengambil Judusan apa? Business Administrasi Business Oke Bapak 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 udah bekerja berapa lama? Dalam Ehm Pekerjaan yang Papa pilih sekarang? Udah cukup lama ya Mungkin sekitar Ya kurang lebih 20 tahun Oke Bapak Menurut Menurut Papa Susah gak kalau misalkan Papa Ehm Membeli pekerjaan atau profesi yang Papa pilih sekarang? Ya sebenernya setiap pekerjaan yang Ehm Dikerjakan gitu ya Semuanya punya Apa namanya Apa namanya Ehm Ya istilahnya Keunikan sendiri lah gitu ya Challengenya maksudnya Ehm Jadi Ada Ya gitu ya Ya gitu ya Ya seperti yang Papa tadi bilang Bahwa setiap pekerjaan itu punya challenge tersendiri Jadi ya tinggal kita bagaimana menyikapi challenge itu sendiri Ehm Ehm Yang penting Tetep kita Apa namanya Jalankan Ya jangan mudah menyerah Ehm 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 Oke Ehm Orang gitu ya Dengan berbagai macam karakter Jadi tadi Apa Challengenya itu bukan hanya dari Pekerjaan yang dilakukan Tapi Juga dengan orang-orang yang Yang Papa temuin gitu bahasanya Jadi Ya Ya itu di jalannya aja lah Oke Papa tuh milih Pekerjaan yang Papa pilih Yang Papa Kerjakan sekarang tuh Apa Alasannya Ya itu sih Apa namanya Bisa Bisa Ketemu dengan Ya berbagai macam Orang Dengan berbagai macam sifat dan karakter Yang Ya Alhamdulillah Semuanya Merupakan satu pengalaman yang Ya berharga gitu ya Karena Disitu Kita bisa Kita Melihat gitu Bagaimana kita Diri kita sendiri Berhadapan dengan Orang-orang yang Punya different Karakter Itu kan Yang dipunya Beda Apa Sifat Jadi bisa lebih Apa menurutnya Lebih humble lah Kita Kalau misalkan Papa kan tadi Ngambil kuliahnya kan Dalam bisnis ya Ya Kalau misalkan Papa mengambil jurusan kuliah itu lebih berbeda Mungkin Apakah Papa bakal milih pekerjaan yang sama dengan sekarang Atau Papa bisa milih pekerjaan yang lain Setiap manusia itu kan pasti punya Apa namanya ya Punya planning Punya Cita-cita gitu ya Jadi Tetap saja Ketika Dalam perjalanan Hidupan itu Dalam dunia karir Dalam Ya kehidupan Berkeluarga lah misalnya ya Tentunya Apa ya Ketika bicara Beda Latar belakang pendidikan gitu Kan Sifatnya manusia itu adapt gitu Adaptif gitu ya Berapa Ya beradaptif Kepada lingkungan gitu Nah ketika Apa namanya Dihadapi oleh suatu Kejadian gitu Dalam kehidupan Kan Kan disitu tentunya ada sesuatu pilihan Jadi Ya ketika Latar belakang pendidikan yang diambil tadi Berbeda Ya bisa saja tetap sama pilihan karunnya itu nanti Tapi bisa juga ya Sesuai dengan latar belakang pendidikan Tapi Baliknya tadi Ya setiap orang itu Pasti ada Sisi Opportunis gitu ya Tapi Dalam hal positif Opportunis itu Gitu kan Ketika Dihadapi dengan satu Apa namanya Ya tantangan Tentunya kan Itu tadi ber Adaptif Ber Opportunitis gitu Supaya Ya bisa Apa namanya Tetap berjalan Tetap berjalan Sesuai dengan Kondisi dan situasi yang ada Nih Aku ada pertanyaan terakhir nih Buat Papa Nih Nurut Papa tuh Perjuangan yang Papa udah mulai dari kuliah Sampai Papa udah kerja sekarang Kan Papa tadi Bapak bilang kan Bekerja dalam bidang bisnis kan Pokoknya Nah Menurut Papa tuh Worth it gak Menurut Papa Untuk bekerja Dan selama perjuangan Hidup Papa tuh Buat bekerja di dalam Perbisnisan ini Kalau untuk Bidang Ya karir gitu ya Untuk karir sih sebenernya Bukan masalah worth it Atau gak worth it nya gitu ya Tapi Buat Papa Menjalani kehidupan Berkeluarga nih gitu ya Ya Bapak menikah Bapak punya anak Menjalani kehidupan Berkeluarga Ya itu lebih worth it gitu Dibanding Di sisi karirnya Karena Ya itu tadi kan Sifatnya Adaptif Overjunis Gitu Kalau dalam hal karir Jadi Ya kalau Dibilang worth it Apa yang Papa punya Apa yang Papa miliki Dari sisi keluarga Itu bener-bener worth it ya Tapi untuk karir ya Memang itu Ya berjalan aja Sesuai dengan Apa Ya Kejadian yang ada gitu Oke Mungkin itu aja pertanyaannya Bapak makasih banyak ya Untuk buat videonya Iya Gua juga Ditekan terima kasih Untuk berpartisipasi dalam video ini Iya Sama-sama Oke Terima kasih semua untuk menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh La Belle Vie Sans Amour Sans souci, sans problème Oui, la belle vie On est seul